Dalam rangka menyambut hari tari internasional, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar seni tari Lenggang Panjalu. Pagelaran seni tari yang menampilkan 12 sanggar tari Kabupaten Kediri tersebut bertempat di Candi Tegawangi, kecomotan pelemahan Kabupaten Kediri. Berbagai skill yang telah terasal selama berada di sanggar, hari ini seluruh kemampuannya dikeluarkan agar dapat memberikan suguhan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena disiarkan langsung di channel Youtube Dito Pramono dan Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Walaupun berlangsung di bulan suci Ramadan, tidak mengurangi semangat para penari. Dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selesai menjelang suhur, tak sedikit pun mengurangi semangat mereka di atas panggung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Insinyur Adi Suwikno MSI, dalam sambutannya mengatakan, Menari merupakan gabungan kecerdasan fisik dan psikologis yang mendukung kekuatan mental, selain berinovasi dan berkreasi, menuju cipta rasa karsa budaya dalam rangka pelestarian serta pengembangan tari dengan harapan agar tetap eksis posisinya di era kecanggihan teknologi dan globalisasi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan fasilitas kepada kegiatan hari tari dunia ini, agar bisa tampil maksimal dan berkualitas, yang mana sanggir-sanggir tari ini akan menampilkan tari tradisi dan non-tradisi. Pada peringatan hari tari internasional ini mengambil tema Asor Luhuring Budoyo Piso Kayakso Sokol Seni Lan Budayani, yang berarti tinggi rendahnya derajat suatu bangsa bisa diukur atau dilihat dari seni budayanya.